Intro Awal masuknya Islam ke Pulau Jawa Sebelum agama Islam masuk dan berkembang di Pulau Jawa Masyarakat pada umumnya mengenut agama Hindu dan Buddha Selain mengenut agama Hindu dan Buddha Masyarakat Jawa juga masih ada yang mengenut Kepercayaan animisme dan dinamisme Yakni menyembah arwah leluhur Serta memuja benda-benda yang dianggap keramat Agama Islam masuk ke Tanah Jawa Melalui pesisir utara Jawa Dengan perantara pedagang muslim Ketika kerajaan Majafahid mencapai kuasa kejayaan Di era pemerintahan Hayamuruk pada tahun 1350 sampai 1389 Banyak penduduknya yang telah beragama Islam Adanya penduduk Majafahid yang beragama Islam Disebabkan oleh hubungan dagang antara muslim Dari wilayah Timur Tengah, Arab dan India Di pesisir utara Jawa yang merupakan wilayah dari kerajaan Majafahid Selain itu, bukti nyata masuknya Islam di Tanah Jawa adalah Ditemukannya makam Siti Fatimah binti Maimun pada tahun 10082 Masih Di desa Leran Gersik Fatimah merupakan Hezbatullah keturunan dinasti dari Versia Di kampung Gapuro di daerah Gersik Ditemukan makam Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1419 Masahi Yang merupakan satu dari sembilan wali songok Yang berjasa dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa Sejak Islam berkembang di Jawa Pengaruh agama Hindu siwa dan Buddha Di Majafahid secara perlahan mulai tergantikan oleh agama Islam Selain proses perdagangan dan pelayaran Islam juga berkembang melalui proses pernikahan Banyak pedagang Muslim dari Timur Tengah, Persia dan India Yang akhirnya menetap dan menikah dengan gadis Jawa Alhasil, Islam mulai memengaruhi lingkungan keluarga Hingga akhirnya berkembang pesat di Jawa Berdirinya Kerajaan Islam di Demak Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam yang berdiri pertama kali di Pulau Jawa Pada tahun 1478 Masahi Penyebaran agama Islam di Demak telah dimulai oleh Raden Fatah Atas petunjuk Raden Rahmat Selain itu, terdapat peran serta penduduk Muslim sekitar Demak Yang telah memajukan perdagangan di daerah pesisir pantai Tanah Jawa Pada masa kejayaannya, Kerajaan Demak yang menguasai pelabuhan utama Seperti Surabaya, Madura, Tuban, Semarang, Jepara, Cirebon dan Sunda Kelapa Selain itu, kapiten-kapiten di pedalaman seperti Madiun, Kediri, Malang, Pati dan Pajang-Pajang Juga merupakan sumber utama pertanian dan peternakan sebagai komoditas dagang Raja-Raja Kerajaan Demak Raden Fatah berkuasa pada tahun 1500-1518 Masahi Adipati Unus berkuasa pada tahun 1518-1521 Masahi Sunan Trenggono berkuasa pada tahun 1521-1546 Masahi Sunan Prawoto berkuasa pada tahun 1546-1549 Masahi Arya Panangsang berkuasa pada tahun 1549-1554 Masahi Sejarah masuknya Islam di Demak tidak dapat lepas dari Paran serta Wali Songo Salah satunya adalah Raden Rahmat atau Sunan Ampel yang mendirikan pesan Ren di Ampel Sunan Gersik atau Maulana Malik Ibrahim di Gersik Mendirikan pesan Ren yang mengarahkan masyarakat agar tingkat hidupnya lebih meninggal Sunan Ampel atau Raden Rahmat merupakan perancang badirinya Kerajaan Islam di Pulau Jawa Sekaligus yang mengangkat Raden Fatah sebagai Sultan pertama di Demak Disamping itu ia juga ikut mendirikan Masjid Agung Demak pada tahun 1479 Masahi Sunan Bonang atau Maulana Mahdum Ibrahim mendirikan pondok pesan Ren di Tuban, Jawa Timur Ia wapat di Pulau Bawaian pada tahun 1525 Masahi Sunan Giri secara asid ikut mendirikan Kerajaan Demak dan terlibat dalam penyerangan kemaja pahitan sebagai penasehat militer Ia juga mendirikan pondok pesan Ren yang dinamakan pesan Ren Giri Sunan Derajat atau Raden Gosim, Desa Celak Sunan Derajat mendirikan surau dan pesan Ren Sunan Derajat juga berdakwah dengan menggunakan kesenian Jawa Salah satu tembang ciptaannya adalah tembang mijil Sunan Kalijaga atau Raden Masyahid Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dalam menyebarkan agama Islam Antara lain dengan wayang, sastra, dan kesenian lainnya Sunan Kudus atau Jakar Siri Sunan Kudus mendirikan Masjid Al-Manar atau Masjid Menara Kudus di daerah Loran pada tahun 1549 Masahi Sunan Muria atau Raden Umar Said Dalam berdakwah, Sunan Muria menggunakan alat musik gemelan sebagai media dakwah Sesaran dakwah Sunan Muria adalah masyarakat yang tinggal di pedesaan yang jauh dari pusat pemerintahan Oleh karena itu, ia mendirikan pondok pesan Ren di lereng Gunung Muria Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati pendiri dinas di Kesultanan Banten yang dimulai puterannya yaitu Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1527 Masahi Sunan Gunung Jati menyerang Sunda Kelapa di bawah pimpinan Panglima Kesultanan Demakaitu Raden Fatah Itulah tadi sejarah singkat masuknya agama Islam ke Pulau Jawa serta peran Wali Songo dalam perkembangan dan penyebaran agama Islam di Pulau Jawa Sekian video sejarah peradaban Islam dari saya Mudah-mudahan dapat dipahami Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh